Nah sahabat pernah tidak menemukan tanaman atau tungguan seperti ini Inilah sahabat tanaman yang dinamakan patikan kebu Atau nama ilmiahnya yaitu euporbia Tanaman ini sahabat dapat digunakan untuk mengobati gangguan pernafasan Misalnya asma, bronkitis, dan dada sesak Tanaman patikan kebu ini dapat ditemukan di sawah-sawah, perkebunan, dan ladang rerumputan Daun patikan kebu mengandung natrium, kalium, kalsium, dan juga litium Selain itu, tanaman yang sering dianggap gulma ini ternyata terdapat atau kaya vitamin C loh sahabat Kemudian ada fenolik, serta beta-karotin Wah gak nyangka ya, ternyata tanaman liar ini mengandung banyak vitamin Nah selain baik untuk kesehatan sistem pernafasan Tanaman patikan kebu ini juga dapat meningkatkan sistem imun Kemudian menyehatkan kulit Mengatasi nyeri perut Dan juga dapat meningkatkan gairah seksualitas Walaupun begitu, patikan kebu juga bisa menyebabkan reaksi alergi loh sahabat Dan iritasi ringan jika disentuh dengan tangan terbuka atau tanpa pelindung Jadi kita harus berhati-hati saat memetik tanaman atau tumbuhan liar ini Dan tidak boleh juga getahnya terkena mata kita ya Apabila terkena mata, langsung segera dibilas dengan air bersih Supaya tidak terjadi gangguan atau iritasi pada mata kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!